Intro Masih bersama kami dalam presisi petang. Untuk mengetahui pantauan arus solo lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Brigadir Ingrid, anggota NTMC Kualantas Polri yang saat ini berada di Simpang Hek Kramatjati, Jakarta Tibor. Brigadir Ingrid, silakan dengan laporan Anda. Ya langsung dari ruas Jalan Raya Bogor, tepatnya di Simpang Hek. Kami informasikan kondisi arus lintas pada Jumat sore ini cukup ramai, cenderung padat. Sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan sejak pukul 15 sore tadi. Dan seperti biasanya, peningkatan volume arus kendaraan yang cenderung padat akan terus terjadi menjelang pukul 18 sore nanti. Saat ini lelintasnya masih didominasi oleh arus kendaraan dari arah Celilitan yang akan menuju ke Ciracas, Pasar Boci, Jantung, Depok, dan seterusnya. Terdapat antrean kendaraan menjelang trafik lat berkisar 200 meter ke belakang. Namun selepasnya masih cukup kondusif lancar. Bagi Anda yang dari arah Celilitan menuju ke Taman Mini ataupun Pondok Gede agar mengambil jalur paling kiri. Selanjutnya untuk kondisi lelintas dari arah Ciracas yang akan menuju ke Celilitan dan juga Pondok Gede saat ini masih kondusif lancar. Agar para pengendara sepeda motor khususnya yang akan melintas di kawasan ini untuk lebih berhati-hati mengingat banyaknya bus Transjakarta juga yang melintas di sini. Kemudian untuk lelintas dari arah Taman Mini dan juga Pondok Gede terdapat antrean kendaraan menjelang trafik lat baik yang akan mengarah ke Ciracas maupun yang akan mengarah ke Celilitan. Namun selepasnya masih cukup kondusif lancar. Untuk pengendara yang akan mengarah ke Pasar Bo ataupun Ciracas untuk tetap mengambil jalur paling kiri. Selain itu juga diharapkan tetap mematuhi markah jalan yakni berhenti di belakang garis top di setiap kali Anda berhenti di trafik lat. Dan untuk informasi untuk diketahui masyarakat berkait asuransi SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan klaim asuransi tersebut hanya bisa dilakukan apabila risiko kecelakaan terjadi pada pengguna angkutan lalu lintas jalan. Klaim dana ini dilakukan baik itu kecelakaan tunggal maupun kecelakaan ganda. Namun terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2023 3 korban kecelakaan yang tidak mendapat santunan asuransi tersebut apabila melakukan 6 pelanggaran lalu lintas. Di antaranya melawan arus lalu lintas, berkendara tanpa surat izin mengemudi angsa ataupun SIM, mengemudikan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi, menerobos palang pintu perlintasan kereta api, berkendara dengan tidak wajar atau untuk membuat konten, kemudian berkendara dengan kendaraan yang tidak terregistrasi atau tidak dilengkapi STJK. Untuk itu tetap patuhi peraturan berlalu lintas demi keselamatan Anda juga pengguna jalan lainnya. Untuk informasi lalu lintas lainnya silahkan hubungi call center kami di 1-500-669 atau di SMS center 91119. Demikian informasi dapat kami sampaikan langsung dari Ruas Jalan Raya Bukor, tempatnya di Simpang Hek, Brigadir Ingrid melaporkan. Baik, terima kasih Brigadir Ingrid atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!